hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah cerita apa lagi nih kita kali ini masih sekitar hantu yang kurang seronoh sih tapi seperti biasa buat kalian yang belum subscribe-subscribe dulu ya dan bantu channel ini untuk berkembang sekalian bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan cerita-cerita seru di setiap harinya Oke aku tunggu ya temen-temen 1 2 3 terima kasih nah hantu yang akan kita bahas kali ini selain seram ternyata juga mesum loh temen-temen cerita kali ini bukan hal baru lagi yang kita bahas di channel kita di narastory yap hantu yang akan kita bahas kali ini adalah pocong kalau mau cerita lengkap asal-usul pocong bisa dicek di video kita sebelumnya ya temen-temen sedikit saja gilas balik asal-usul pocong menurut cerita yang berkembang di masyarakat Indonesia sendiri pocong merupakan hantu yang berasal dari mayat manusia yang lupa dilepas tali pocongnya saat dikebumikan Oh iya cerita kali ini datang dari seorang gadis di Jawa Timur ya sebut saja namanya Lisa bukan Lisa Blackpink ya Lisa merupakan salah satu mahasiswi di Universitas ternama di Surabaya hari itu Lisa sedang sibuk sekali dengan urusan kuliahnya ya maklum saja Lisa merupakan mahasiswi tingkat akhir yang sedang kencar kencarnya menyelesaikan skripsi sore itu Lisa tengah melakukan bimbingan ke rumah pak dosennya karena banyaknya kesalahan diskripsinya Lisa pun harus pulang malam dari rumah pak dosen Lisa pun pulang sendirian dari rumah pak dosen saat itu sudah larut malam sekitar pukul setengah 11 malam Lisa pulang jarak rumah pak dosen dan rumah Lisa tak terlalu jauh namun ngerinya Lisa harus melewati sebuah kuburan angker untuk pulang dengan perasaan deg-degan dan takut Lisa pun memberanikan diri untuk pulang kembali ke kos-kosannya hati Lisa semakin gelisah di perjalanan dia merasa seperti ada seseorang yang menguntiknya ternyata perasaan Lisa itu bukan cuma angan-angan belaka memang benar saat itu Lisa sedang diikuti oleh sesosok makhluk yang tak kasat mata ya Lisa sedang dikuntiti oleh pocong di balik pohon di perjalanan dia pulang saat lewat kuburan angker tersebut sesampainya di rumah Lisa pun merasa sangat lega dengan hati yang masih ketakutan Lisa pun langsung menuju ke kamar kosnya dan langsung menuju ke tempat tidur meskipun Lisa ingat dia belum sholat isa namun karena rasa takutnya Lisa tidak sholat dan bahkan tidak cuci kaki maupun tangan Lisa langsung saja kanti baju tidurnya dan bergegas untuk tidur karena ketakutan Lisa memeluk arat guling kesayangannya Lisa pun mejamkan setelah beberapa waktu hal aneh pun datang kamar Lisa yang tadinya wangi oleh pewangi ruangan tiba-tiba menjadi bau busuk kurang sedap Lisa pun semakin ketakutan ketika duster yang dia pakai tiba-tiba serasa menyingkap ke atas namun karena rasa penasarannya Lisa memberanikan diri untuk membuka matanya apes Lisa pun melihat guling yang ia peluk sedari tadi berubah menjadi pocong betapa kagetnya dia ingin berteriak tapi mulutnya seakan terkunci akhirnya Lisa pun pingsan keesokan harinya keesokan harinya Lisa pun bangun dengan tubuh yang lemas dan masih dengan rasa ketakutan Lisa pun sempat bercerita kepada beberapa penghuni kos lain ternyata memang benar kamar kos yang ditempati Lisa itu memang kamar angker dan tidak ada yang mau untuk menempati kamar tersebut dan hantu di kamar kos itu memang terkenal hantu mesum setelah tahu hal tersebut Lisa pun memutuskan untuk pindah kos kejadian tersebut memberi pelajaran yang berharga kepada Lisa ia beranggapan mungkin hal buruk yang ia alami itu karena ia sering meninggalkan sholat dan sering lupa cuci tangan dan kaki sebelum tidur nah karena itu ya rajin sholat ya teman-teman dan jangan lupa cuci kaki dan tangan sebelum tidur sebenarnya masih banyak cerita-cerita lain tentang pocong tapi aku ceritakan lain waktu aja ya teman-teman ceritanya sudah dulu ya eh iya jangan lupa subscribe ya bantu share juga ya teman-teman sampai jumpa di cerita seru selanjutnya